Intro Dalam konferensi pers yang digelar bersama Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Anindya Bakri dan mantan Ketua Umum Rosan Perkasa Rosani, Arsjat menjelaskan, melalui pilar pertama, ia akan menguatkan kesehatan. Dalam hal ini, Kadin Indonesia berkomitmen akan terus menjadi mitra utama pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Sementara pada pilar kedua, Arsjat akan memperkuat potensi ekonomi daerah untuk memajukan ekonomi nasional. Diungkapkannya pula, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena itu, Kadin akan mendukung potensi sektor yang ada, termasuk UMKM di daerah, agar mampu mencetak pengusaha dan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi angka kemiskinan. Pada pilar ketiga, Arsjat menyatakan akan mengembangkan kewirausahaan. Sedangkan pada pilar keempat, ia akan menyempurnakan fungsi internal organisasi dan regulasi Kadin. Dalam paparannya, Arsjat menegaskan akan menjadikan Kadin sebagai rumah bersama pengusaha Indonesia dari berbagai skala usaha, baik mikro, kecil, menengah, hingga yang besar. Arsjat Rashid juga bersyukur Munas delapan Kadin melahirkan sejarah untuk bersatu, berkolaborasi, dan bergotong royong untuk menguatkan organisasi. Senada dengan Arsjat, Anin menyebutkan Kadin adalah organisasi dunia usaha yang mengedepankan semangat gotong royong. Dari Sulawesi Tenggara, Yusrif melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!